Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik hari ini adalah hari Selasa Tanggal 27 Oktober 2020 Agenda pelajaran hari ini adalah tematik kelas 4 SD Kita belajar matematika mengenai sudut Baik sebelumnya kita sudah belajar tentang garis Garis itu menunjukkan kumpulan titik-titik yang berkesih nambungan Kemarin juga sudah belajar garis itu ada dua Ada garis horizontal, ada garis vertikal Kemudian ada garis yang berpotongan, garis sejajar dan garis tidak sejajar Baik Kita lanjutkan Nah kita sekarang belajar sudut pada garis berpotongan Tegak lurus dan tidak tegak lurus Jadi disini kita akan belajar garis berpotongan yang tegak lurus Dan garis yang berpotongan tidak tegak lurus Baik Nah kemarin kita belajar garis berpotongan Masih ingat kan Ini garis A, B ke sana Ini garis C, D ke sini Berpotongan garisnya Baik selanjutnya Apa yang dimasuk dengan sudut? Apa yang dimasuk dengan sudut? Nah garis berpotongan tadi Akan menghasilkan sudut Jadi sudut merupakan daerah yang terletak di antara dua garis Yang berpotongan baik lurus maupun tidak tegak lurus Baik tegak lurus maupun tidak tegak lurus Jadi dua garis kalau berpotongan nanti akan membentuk sudut Kita lanjutkan Nah yang pertama ada garis berpotongan tegak lurus Nah garis berpotongan tegak lurus Jika dua garis berpotongan tegak lurus Maka sudut yang dihasilkan adalah sudut siku Ini Bapak punya dua garis nih Garis A, B yang horizontal atau mendatar Kemudian garis C, D Untuknya vertikal atau tegak Nah karena ini berpotongannya tegak lurus Ya horizontal sama vertikal Titik-titiknya O disini ya Maka dengan besar sudut 90 Garis A, B ini berpotongan tegak lurus Dengan garis C, D Terbentuk empat sudut Yaitu siku-siku Ini sudut 90 derajat Nah mana sudut 90 derajatnya? Disini Nah ini sudut 90 derajat Ini 90 derajat Kemudian ini 90 derajat Ini 90 derajat Disini Ini sama besar ya Sendiri dari empat sudut yang sama besar Sama ini 90 derajat Misalkan ini titiknya O disini ya Titiknya O Maka ada segitiga A, O, D 90 derajat Segitiga D, O, B 90 derajat Sama segitiga siku-siku B, O, C Sama 90 derajat Segitiga C, O, A Nah ini bentuknya segitiga Seperti ini nih Nah tuh Nah seperti ini segitiga Baik Selanjutnya Ada Garis perpotongan tegak lurus Garis perpotongan tidak tegak lurus Baik di slide berikutnya Nah garis perpotongan tidak tegak lurus Ini garis M, N Yang horizontal Tapi ini miring nih L, K Garis K, L Nah maka Disini juga Jika dua garis perpotongan Tidak tegak lurus Maka akan dihasilkan Sudut-sudut yang tidak sama besar Coba kita lihat Kita namain ini misalkan O Namanya ini garis O Disini O Maka akan ada garis segitiga M, O, K Nah ini Ini M, O, K Kemudian ada segitiga L, O, N Ini segitiga L, O, N Nah ini yang berhadapan Yang saling berhadapan Ini sudutnya sama besar Kemudian ini beda sudutnya Besarnya Itu sudut L, O, M Nah ini lebih kecil ya Nah kemudian K, O, N Nah dia lebih kecil Tapi yang sama dengan besarnya dengan sudut yang berhadapan Jumlahnya 4 sudut Cuman besarnya berbeda Baik Sampai disini Pelajaran mengenai sudut pada garis berpotongan tegak lurus dan tidak tegak lurus Silahkan kamu buka buku bupena halaman 102 Dan kerjakan tugasnya Membuat garis berpotongan ya Tegak lurus dan tidak tegak lurus Selamat belajar Tetap semangat Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton